Halo, jumpa lagi di Rema Kitchen Di video ini aku mau bikin bolu gulung dengan motif Ini teksturnya sangat lembut Aku pakai metode all in one Semua bahan dicampur jadi satu, kecuali margarin, jadi lebih praktis Untuk tahu cara bikinnya, tonton terus ya sampai selesai Pertama, kita lelehkan margarin Siapkan air panas 100 gram margarin Aduk-aduk sampai margarinnya meleleh Setelah margarinnya meleleh semua, kemudian sisihkan dan biarkan dingin Lalu siapkan wadah Masukkan 4 butir telur utuh 90 gram atau 6 sendok makan gula pasir 70 gram atau 7 sendok makan tepung terigu protein sedang Aku pakai tepung segitiga biru 10 gram atau 1 sendok makan tepung maizena 10 gram atau 1,5 sendok makan susu bubuk Kemudian ayak, agar nggak ada bahan yang bergerindil 1 sendok teh emulsifier Aku pakai SP, bisa juga pakai ovalet atau TBM Setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian mixer semua bahan Gunakan kecepatan rendah dulu agar tepungnya nggak berhamburan Setelah tepungnya tercampur, kemudian naikkan kecepatan secara bertahap Sampai ke kecepatan paling tinggi Mixer sampai mengembang, berwarna putih-pucat dan kental Kira-kira 7-10 menit Atau disesuaikan dengan mixer masing-masing Ini aku pakai metode all-in-one Semua bahan dicampur jadi satu, kecuali margarin Jadi lebih praktis dan hasil kuenya teksturnya lebih lembut dan pori-porinya rapat Setelah 7 menit, adonan mengembang, berwarna putih-pucat dan kental Kemudian matikan mixernya Lalu masukkan margarin leleh, yang sudah suhu ruang Mixer kembali dengan kecepatan paling rendah Sebentar aja, asal rata Setelah margarinnya tercampur rata Kemudian matikan mixernya Lanjut aduk menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahan tercampur rata Dan untuk memastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah Karena kalau masih ada margarin yang mengendap di bawah Nanti bolunya bisa bantat Ini sudah tercampur rata Teksturnya kental seperti ini Kemudian sisihkan Lalu siapkan mangkuk Tuang sepertiga bagian adonan Lalu beri 1,4 sendok teh pasta taro Aduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan adonan ungu ke dalam plastik segitiga Setelah itu sisihkan dulu Lalu siapkan loyang ukuran 24 x 28 cm Dan tinggi 4 cm Lalu oles tipis-tipis dengan margarin Di bagian bawahnya aja Lalu beri kertas roti Dan oles kembali dengan margarin Tuangkan adonan yang berwarna putih Lalu ratakan adonannya Lalu tuang adonan ungu Di atas adonan putih Kemudian buat motif Dengan ujung sendok Seperti ini ya gerakannya Bolak-balik Setelah selesai Ini siap dipanggang Sebelumnya udah kupanaskan oven Selama kurang lebih 10 menit Sampai suhu ovennya stabil Kemudian masukkan loyangnya Panggang dengan suhu 180 derajat Gunakan api atas bawah Untuk waktunya 20-25 menit Untuk oven tangkring Gunakan api sedang Panggang selama 25-35 menit Atau sampai matang Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 20-25 menit Bolunya sudah matang Lalu angkat Sisir bagian pinggirnya Agar nanti lebih mudah dikeluarkan Ini aku pakai kain bersih Bisa juga pakai kertas roti Yang anti lengket Lalu angkat loyangnya Dan lepaskan kertas rotinya Ini langsung kita gulung Bagian ujungnya bisa dibantu dengan jari Agar lebih mudah menggulungnya Kemudian gulung dan dorong ke depan Lalu buka gulungannya Kemudian beri selai stroberi Bisa juga pakai selai yang lain Disesuaikan dengan selera Kalau pakai buttercream Tunggu bolunya dingin dulu Baru dioles Agar buttercreamnya Tidak meleleh Setelah selainya rata Kemudian gulung kembali Kemudian dorong Agar lebih merekat Bisa pakai scraper Atau alat yang lain Lalu rapikan Dan ini kita diamkan dulu Agar benar-benar merekat Ini bolunya sudah dingin Siap untuk dipotong-potong Seperti ini motif dalamnya Ini mau aku cobain Teksturnya lembut banget Cocok untuk isian snack box Atau untuk hidangan di rumah Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax